Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan dan menggunakan unboxing dan menggunakan produk ini Seneda, koneksi MPPT, 60 dan 150, spesifikasi Seneda, MPPT, maksimum power point tracking, solar charge controller, maksimum foto-voltage maksimum open circuit is 150 volt dan input current maksimum adalah 60A dan sistem, baterai maksimum 72 volt, baterai nominal, baterai maksimum 12, 24, 36, 48, dan 60 volt. baterai maksimum charge current is 60A dan kita akan menggunakan kondisi MPPT industri. terima kasih telah menonton! 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 Oke ini semua komponen dari MPPT connect dari Schneider dan ini ini adalah selenoid dari ferit dan di display dan ini adalah MP MOSFET atau Dyer kita tidak tahu kita akan menghilangkan komponen ini dan kapasitor kita melihat dua jenis kapasitor yang ini yang ini 80 volt dan yang ini 160 volt jadi kita tahu bahwa kapasitor ini dari foto-voltage dan kapasitor ke baterai atau output dari MPPT oke guys remove the screw ini adalah muskrat oke dan yang ini adalah selenoid ini adalah selenoid MPPT ini adalah selenoid remove the socket from the main control to to the this component. Okay, like this. Okay. Look at the resistor. This is this one. And the input, bat, photovoltaics, this left side and right side is battery output. Okay, look at here. This is LCD display and this part is the power supply of the controller. This MOSFET and ferret transformer and this one the data communication. And this one is the measure of temperature. Look at this, this insulation from this outside communication and inside this controller is isolated by optical. Optocoupler. Optocoupler. Okay. 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 The micro controller. Okay. This is micro controller. And this is oscillator crystal from crystal 20 megahertz. 20 megahertz. And this MCU or micro controller unit. And the system MPPT maximum power point tracking is the multiple of the voltage and currents. the highest, the highest, highest multiple of voltage and currents is calculate and memorize of in the micro controller here. So, output of, uh, uh, calculation. This, uh, P, W, P, W, M, 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 S, N, from here. And this is the IC of driver. And the IC of driver. And connect here. And trigger off the voltages from the isolated turnpromer. dan kemudian masuk ke Morphpad ini oke, jadi sistem ini seperti komforter dan periksaan fotovoltaik yang berada di sini oke dan yang ini adalah periksaan fotovoltaik untuk periksa untuk periksaan fotovoltaik baterai jadi periksaan fotovoltaik adalah mungkin 3 periksaan fotovoltaik dan periksaan fotovoltaik terdekat dari periksaan fotovoltaik dan periksaan fotovoltaik dari periksaan fotovoltaik periksaan fotovoltaik terdekat dan periksaan fotovoltaik terdekat dari periksaan fotovoltaik kapasitor ini, 4 kapasitor di sini, periksaan fotovoltaik terdekat dan penrandoan fotovoltaikan di destiny dan periksaan fotovoltaik terdekat dari periksaan fotovoltaik terdekat di microcontroller MPPT. Calculasi tinggi efisiensi multi-fly voltage dan penggunaan adalah pwm-signal untuk penggunaan adalah MOSFET. MOSFET ini adalah FDP2532, spesifikasi ini adalah 150 volt dan N79M untuk pwm-signal untuk MOSFET ini dan penggunaan adalah STPS nombor ini untuk pwm2 dan pwm ini ke atas baterai. Relay untuk melindungi kembali dari baterai. kembali dari baterai. Ini disolati apabila waktu pada malam. dan penggunaan ini 84 dua ruang di sini di sini di sini satu ruang di sini dan penggunaan ini dari penggunaan kegunaan dan penggunaan sistem penggunaan 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 oke ini diagram 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 dan kita boleh menggunaan penggunaan penggunaan MPPT tidak terlalu penggunaan komponen ini dan kita bisa menggunaan penggunaan penggunaan di sini biasa 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 ibu penggunaan penggunaan terima kasih